8 tahun menjadi buruan polisi, selaku pembunuhan bermotif hutang-hutang akhirnya berhasil ditangkap di tempat tersembunyiannya. Sang eksekutor penandi hutang ditangkap polisi setelah membunuh dengan cara menembak kepala korbannya. Untuk melengkapi berkas pembunuhan korban Siti Fauzia, warga Jalan Wirajaya 2 Kelurahan Siring Agung Pakjo, Palembang pada 12 Maret 2012 lalu petugas unit pidum Polrestabes, Palembang akhirnya melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan korban dengan menghadirkan pelaku Ashabullah alias Sabil, sang eksekutor penembak kepala korban yang telah muron sejak 8 tahun lalu di halaman Mapo Restabes, Palembang, Selasa Sia. Terlihat jelas pada adegan ke-6, kemudian terjadi aksi pembunuhan di mana tersangka menembak kepala korban dengan senjata api. Rekonstruksi yang berjalan 20 adegan dengan motif pembunuhan telah terbelakang hutang-hutang. Saat itu, tersangka menagi hutang kepada korban tapi korban tidak punya uang untuk membayar sehingga pelaku emosi dan menyebabkan pelaku mengeluarkan senjata api rakitan serta mengarahkan kekening korban. Senjata pun meletus yang mengakibatkan korban tewas di tempat. Kamarnya jam 4 ditelpon oleh saksi itu bahwa saya pernah tembak subuh ya. Meninggalnya sore di tembaknya subuh. Ya, anak-anak itu tadi harus payah dihukum yang simpel ya atas penguatannya. Tersangka datang untuk menagi hutang kepada korban Siti namun korban pada saat itu belum punya uang untuk membayar sehingga dia mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kanan dan mengarahkan ke jidat apapun dari klinik korban. Pada saat itu korban sempat tertariak jangan karena tidak boleh main-main dengan senjata api tapi malah tersangka emosi dan melakukan penampakan. Dari Palembang Sumatera Selatan Tim Diputan Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!